14 jam, kita tidak melihat apa yang kita lihat. Ini, ini! Ajoong sih suka. Saya hanya Ajoong sih, saya akan mencari. Kali ini, Minnet akan membahas drama Korea yang berjudul Winning Impossible. Tanpa berlama lagi, episode 9 Markyu. Mari kita review. Ajoong dan Jihan kini sudah mengutarakan perasaan masing-masing, dan mereka pun pergi berkencan tanpa tujuan. Keduanya sepakat untuk 24 jam ke depan, fokus pada mereka berdua saja, tanpa memikirkan orang lain. Keduanya lalu menikmati waktu kencan mereka, membeli baju bersama dan menikmati pemandangan yang indah di sana. Bahkan mereka berkencan dengan membantu seorang nenek membersihkan lahannya. Dan karena sudah larut, mereka jadi menyewa kamar. Suasana menjadi canggung karena mereka berada dalam satu kamar yang sama. Namun keduanya sama-sama tak bisa tidur, karena memikirkan hari esok tentang hubungan mereka. Sementara itu, Do Han memikirkan ucapan Jihan kala perkelahian mereka. Ia lalu mendatangi mantan kekasih prianya. Pria itu ternyata sudah didatangi wartawan usil, dan ditawari sejumlah uang untuk membeberkan rahasia Do Han. Beruntung ia menolak. Pria itu lalu mencoba menyadarkan Do Han, apakah langkahnya sudah benar dengan menikahi wanita yang tak dicintai, dan selalu berusaha kabur dan ketakutan akan rahasianya terbongkar. Namun Do Han pergi begitu saja. Kakak kedua begitu senang, karena ia mendapat bukti foto Jihan dan Ajung yang sedang pemerseraan. Kini Ajung dan Jihan harus menghadapi kenyataan. Jihan akan mencoba untuk berbicara dengan Do Han tentang hubungannya dengan Ajung. Sedangkan di tempatnya, kakek mulai memikirkan posisi yang tepat di perusahaan untuk Jihan, karena selama ini memang kinerja Jihan sangatlah bagus. Dan kini memang sudah waktu yang tepat. Di perusahaan, Jihan kini sudah ditunjuk sebagai ketua tim, dan Do Han pun sudah masuk jajaran direksi. Kakek bahkan secara tersirat mengumumkan dirinya adalah kakek Jihan di hadapan para karyawan. Sementara itu, sekretaris Jihan membuatkan bakal makanan untuk wanita yang disukainya. Tapi Jihan malah kesal, karena ia keliru. Karena pas sekretaris itu selama ini malah terlihat baik pada kedua temannya. Membuatnya cemburu saja. Namun untungnya, keduanya bisa menyelesaikan kesalahpahaman itu, dan akhirnya mengungkapkan perasaan masing-masing. Jihan mengakui hubungannya dengan Ajung pada Chewon. Jihan bahkan beralah kehilangan semua kerja kerasnya selama ini di perusahaan. Chewon pun berusaha menyadarkan Jihan. Lalu bagaimana dengan Ajung? Karena nanti ia pasti akan dilebeli sebagai seorang wanita yang menyukai adik iparnya sendiri. Dan karena sudah memiliki kartu as, Seng Ah begitu sangat santai menghadapi kakaknya yang tantrum karena penunjukan Dohan di perusahaan. Dan karena tak ingin hidup miskin. Anak pertama dan istrinya harus benar-benar dalam memilih kubu. Antara kubu Seng Ah atau kubu Dohan dan Jihan. Dan akhirnya mereka memilih lebih berada di kubu Dohan Jihan. Karena Seng Ah adalah pengkhianat bagi keduanya. Ajung sampai kesel ketika keluarganya tengah menonton drama yang berkisah tentang saudara ipar yang saling mencintai. Dan tak lama diam-diam Ajung dan Jihan bertemu lagi. Jihan pun curhat karena akhirnya kakek mengakui dirinya sebagai cucu. Dan Dohan bersiap ditunjuk sebagai pewaris. Tujuan Jihan selama ini akhirnya terwujud. Namun itu semua bisa ia relakan demi bersama dengan Ajung. Dan Ajung pun rela meninggalkan semuanya. Ia sudah siap. Anak pertama dan istrinya mencoba mendekati Cewon. Mengatakan jika kini mereka ada di pihak yang sama. Yaitu Dohan Jihan. Karena akan segera menjadi keluarga. Jadi mereka bisa saling bantu. Mereka akan barter. Setidaknya Cewon akan membantu mereka mendapat anak perusahaan. Sedangkan mereka akan membantu memberikan info dalam tentang keluarga mereka. Dan memberitahu jika Sang A sedang merencanakan sesuatu untuk mengganggu Jihan. Segera Cewon pun mendatangi Sang A. Memperingati untuk tahu macam-macam dengan Jihan. Dan jangan bermain kotor. Karena bisa saja Chai Sang A lah yang akan ditendang dari Alji Group. Jika skandal Jihan terbongkar. Dengan santai Chai Sang A mendatangi Dohan di studio. Dan memberikan foto-foto kebersamaan Jihan dan Ajung. Dohan tentemurka dan meminta bertemu dengan Ajung. Dan kini situasi menjadi sangat rumit. Dohan Ajung bertemu. Ajung berkata jika sebaiknya Jihan diberitahu tentang pernikahan palsunya saja. Dan Dohan menimpali jika ia sudah tahu. Ajung dan Jihan saling menyukai. Ajung pun tampak terkejut kalau Dohan berkata. Jika Jihan sudah tahu tentang Dohan sebagai kaum pelangi. Namun tak lama tiba-tiba Jihan datang mendengar percakapan keduanya. Ia pun terkejut mendengar kata pernikahan palsu. Dan episode 9 pun berakhir.